Intro Nah kita akan tahu ya, saya rasa parents pasti tahu bahwa ada kejadian yang meningkat dari gagal ginjal atau gangguan ginjal akut atipikal progresif yang banyak disingkat dengan GG GAPA akhir-akhir ini kasusnya sangat meningkat bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain di dunia dan masih dicari faktor penyebabnya itu apa salah satunya yang dipikirkan bisa menjadi faktor penyebab adalah kandungan pelarut dari parastamol yang namanya etilen glikol dan di etilen glikol kandungan etilen glikol dan di etilen glikol itu ambang batasnya adalah 0,5 mg per kilo per hari nah kalau kandungan ini terlewati maka bisa menimbulkan beberapa gejala salah satu yang diduga adalah tadi menyebabkan gangguan ginjal akut atipikal progresif tapi juga bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ lain misalnya paru atau otak jadi kandungan ini sebetulnya merupakan suatu cemaran bukan berarti dari obat tersebut diberikan etilen glikol atau di etilen glikol tidak tapi pelarut yang digunakan untuk melarutkan parastamol sirup dan beberapa obat-obat lain misalnya obat batuk pilek itu bisa menghasilkan cemaran etilen glikol dan di etilen glikol normalnya memang bisa ada tapi asal kadarnya rendah tapi kalau kadarnya mulai tinggi dan disitulah ada risiko untuk menyebabkan gangguan kesehatan selamat menikmati selamat menikmati